Intro Kuasa hukum Ferry Irawan menyayangkan keputusan Fena Melinda yang menolak berdamai dengan kliennya Sebelumnya Fena Melinda melaporkan Ferry Irawan dalam dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Kini Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dalam kasus tersebut Dikutip dari Youtube Celeb On Camp News pada Jumat 27 Januari 2023 Jeffrey Simatupang, selaku kuasa hukum Ferry Irawan menyayangkan keputusan Fena Melinda menolak berdamai dengan kliennya Jeffrey Simatupang menambahkan bahwa pihaknya menginginkan adanya proses perdamaian Minimal ada pertemuan antara kedua belah pihak Pihak Fena Melinda mengatakan bahwa tidak ada perdamaian Maka kuasa hukum Ferry Irawan akan fokus pada proses penegakan hukum Ferry Simatupang menambahkan pihaknya akan fokus pada strategi pembelaan Jeffrey Simatupang menyebut tidak ada masalah dengan keputusan Fena Melinda Jeffrey Simatupang menilai bahwa keputusan tersebut adalah hak masing-masing Disinggung mengenai respon pihak Fena Melinda terkait kasus Bogor yang akan dibongkar oleh Ferry Irawan Jeffrey Simatupang justru mengatakan bahwa ia tidak pernah menyebut siapa yang berperkara dalam kasus tersebut Jeffrey Simatupang menambahkan ketika banyak berita yang menyebut Ferry Irawan bukan suami dan ayah sambung yang baik Ferry Irawan justru dikabarkan pernah paling depan membela dan mencarikan jalan terbaik untuk kasus tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!